Jumpa lagi bersama saya Donny, dan di video sebelumnya kita sudah keliling-keliling kota Maomere dan spesial kota Maomere kali ini kita akan bahas lebih spesifik lagi tentang pertokohan kota Maomere dimana pertokohan ini merupakan jantung kota ya, pusatnya perbelanjaan yang ada di kota Maomere yang pastinya pertokohannya juga sudah ada yang lama dan juga ada yang baru ya tentunya Oke, seperti apa pertokohan kota Maomere? Ikuti terus Di video sebelumnya kita sudah keliling-keliling kota Maomere secara virtual dan di video kali ini masih dalam rangka keliling kota Maomere kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang pertokohan kota Maomere Hayo, siapa disini yang kalau belanja suka lama? Ya, sudah pasti kalau sudah lewat pertokohan auto lama karena semuanya ada disini Ada dua lokasi yang bisa dibilang sebagai pertokohan di tengah kota yakni pertokohan di kawasan Monumen Tsunami dan kawasan pertokohan di Perumnas menuju jalan eltari Maomere Yang pertama kita mulai dari kawasan pertokohan Maomere mulai dari depan Polresika sampai ke pertokohan bawah Tugu Ikan Tuna Sepanjang perjalanan ini, di samping kiri kanan terdapat banyak toko pertokohan disini sangat bervariasi mulai dari perlengkapan motor, ada bengkel, ada konter HP keperluan kiosk, dan yang sudah pasti toko yang menyediakan pakaian dan kebutuhan sehari-hari Terima kasih telah menonton! Jika kita terus ke bawah menuju ke arah Monumen Tsunami dan Tugu Ikan Tuna disini terdapat dua jalur sebelah kiri menuju ke jembatan ke arah Taman Doa Krisus Raja Maomere sedangkan ke arah kanan terdapat pertokohan disini terdapat toko-toko yang menyediakan bahan bangunan sampai perlengkapan mancing Jika kita lurus terus ke arah bawah Tugu Ikan Tuna disini juga terdapat pertokohan yang padat Jika di Jakarta macetnya setiap waktu nah disini juga ada macetnya namun macet ringan di pagi hari dan yang padat merayap itu di sore hari kadang kalau saya sering ambil jalan pintas malas juga kalau kena macet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di pertokokan bawah dari toko Nita juga pada toko-tokonya. Sepanjang perjalanan dari sini, terdapat toko-toko yang menyediakan perlengkapan sehari-hari seperti kebutuhan kiosk, konter HP, dan toko yang menyediakan perlengkapan rumah tangga. Sedangkan jika kita lurus-terus akan menuju ke Beru. Mungkin di Beru akan kita bahas di edisi selanjutnya, karena banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Oke, kita lanjutkan ke arah protokohan atas. Di sini juga terdapat protokohan yang padat, namun didominasi oleh toko-toko yang menjual material-material bangunan. Dan terdapat toko yang menjual kebutuhan pertanian. Ada juga toko Leo yang menyediakan perlengkapan kiosk dan kebutuhan harian. Dan ada juga toko yang menyediakan kebutuhan sekolah seperti buku dan juga fotokopi. Terima kasih telah menonton! Nah, untuk pertokohan di lokasi kedua, di kawasan pertokohan di daerah Prumnas, di kiri kanan jalan terdapat banyak variasi toko-toko yang berjejer. Ada yang menjual barang-barang elektronik, bahan bangunan, perlengkapan sekolah, kesehatan, dan kiosk-kiosk kecil yang menjual kebutuhan harian. Nah, itu tadi pertokohan kota Momere. Bagaimana? Anda tertarik bukan? Nah, kalau misalnya Anda ke kota Momere, jangan lupa ya untuk mampir ke pertokohan kota Momere. Di sini semuanya ada ya, teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada yang masih kekurangan, silakan tulis di kolom komentar di bawah tentang seputar kota Momere. Atau mungkin ada usul ide, atau mungkin Anda penasaran tentang sesuatu di kota Momere. Silakan tuliskan di kolom komentar. Jadi, mari ke NTT!